Halo guys, hari ini aku mau sharing tentang pengalaman aku operasi Amandel Semoga bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang ingin melakukan operasi ya Jadi awalnya aku memutuskan operasi Amandel itu pertama-tama adalah ketika aku punya tonsil di dinding kanan-kiri Amandel aku Tonsil itu kayak batu Amandel yang warna putih Nah aku mau ambil tonsil aku itu dan aku pergi ke dokter THT Nah disitu tonsil aku itu disedot kan Ketika dokter lihat Amandel aku, katanya Amandel aku itu udah kronis Kenapa kronis? Karena udah sering sakit berulang selama bertahun-tahun Karena Amandelnya udah seperti itu, maka kegunaan Amandel itu jadi gak efektif Malah jadi penyakit Karena yang harusnya Amandel itu fungsinya untuk menyaring virus dan bakteri Jadinya tempat penumpukan bakteri Makanya kalau orang yang punya Amandel itu pasti suka flu, filek itu mudah banget Pertamanya aku gak mau operasi karena mikirnya Aduh takut banget nanti, pasti sakit banget Tapi setelah diskusi pada banyak orang Dan merasa aku kok suka flu ya tiap pagi Terus kalau kena AC sebentar aja aku tuh juga langsung flu Apalagi ACnya dingin, 15 menit pasti aku keluar Terus kalau kena udara malam aku juga cepat flu Dan kalau makan es krim satu aja, itu udah buat Amandel aku itu nyeri Dan akhirnya supaya aku gak sakit-sakit terus Aku memutuskan untuk operasi Amandel Jadi jarak dari dokter menyelankan operasi Sampai aku berani memutuskan untuk operasi Itu kira-kira satu bulan Nah aku hubungi dokternya, kita atur jadwal Dan akhirnya aku dapat jadwal operasi Hari pertama itu disuruh PCR, fotothorax, sama ambil darah Lalu aku masuknya sore kan Malamnya disuruh puasa untuk tindakan besok jam 7 pagi Nah sesampainya di ruang operasi Dokternya itu menjelaskan Operasinya itu bukan dijahit Jadi menggunakan kawat panas Jadi disayat-sayat Perlahan Amandelnya sampai lepas semuanya Dan itu minimalisir darah yang keluar selama operasi Nah di ruang operasi itu Aku dibius total Dan biusnya itu melalui infus Bukan melalui sum-sum tulang belakang ya teman-teman Dan operasinya itu selama 45 menit Nah sesampainya di kamar Aku udah sadar itu kira-kira jam 11 Jadi sekitar 3 jam setelah operasi Aku baru sadar Dan itu rasanya masih pusing Efek dari obat bius Dan sempat mau ke toilet Tapi harus dipegangin Karena masih oyong-oyong gitu Terus belajar minum Jangan lupa umum Aku tuh masih minum Sedikit demi sedikit Karena Aku merasa airnya itu Langsung masuk ke tenggorokan Jadi gak ada penghalangnya gitu Jadi aku harus tahan Pake lidah aku sebentar Baru aku telan Dan suara aku Itu gak ada Karena kalau bersuara Itu sakit banget Jadi komunikasinya Pake gerakan tangan aja dulu Dan disuruh makan Es krim Enak Supaya lukanya itu Bisa cepat kering Nah setelah itu Aku disuruh makan siang Dan makan siangnya ini Masih berupa bubur cair Dan disitu Aku merasa Cukup mudah Untuk menelan Karena Aku itu Setelah operasi itu Cuma merasakan nyeri Gak terlalu sakit Yang gimana-gimana Jadi kalau makan Jadi kalau makan yang penting Yang penting pelan-pelan aja Nelannya masih aman Walaupun sedikit-sedikit Dan Makanan yang disajikan itu Habis Di semua Terus minumnya Itu dikasih air dingin Supaya Sejuk Di tenggorokan Terus perlahan-lahan Tekstur makanannya itu Semakin Ditingkatkan Dari mulai Bumbur cair Baru bumbur Ada teksturnya Sedikit Baru nasi lembut Dan seterusnya Skala sakitnya itu Aku gak bisa jabarin ya Karena tiap orang Beda-beda Cuma Kalau kamu Udah pernah Operasi sesar Nah Operasi sesar itu Menurut aku Skala sakitnya itu Sepuluh Dan Kalau operasi Amandel Itu skala sakitnya itu Dua Dan kita juga Ada dikasih Cold pack Dan itu Ditaruh di tenggorokan Supaya Mengurangi rasa sakit Jadi dingin Dingin gitu Terus hari ketiganya Itu dokter visit Jam Tujuh pagi Disitu Dokter lihat Luka operasi Aku itu Udah Membaik Dan Disuruh pulang Jadi aku Di rumah sakit Cuma Tiga hari Dua malam Dan Hari terakhir itu Makanan aku itu Udah disajikan Tempe Orek Teksturnya Udah tempe Orek Dan aku bisa Makan dengan Lancar Karena Setiap saat kan Susternya juga Nanyain Bagaimana Ada keluhan Gak Kayak gitu Tapi setiap Nelan Aku bilangnya Nyeri Cuma Nyerinya Gak terlalu Mengganggu Dan kebetulan Pada saat Aku lagi Makan Aku itu Gak sengaja Ngerekam Penjelasan dokternya Tentang operasi Amandel ini Silahkan Disimak ya guys Sudah bisa makan Sudah bisa makan ya Sudah Ceket banget Lemes 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 Ngomong Oke Pokoknya baik Nanti pagi ini Boleh pulang Terus Nanti selama Satu minggu Di rumah Makanan yang Lunak-nunak Semua Itu aja Jangan Jangan pedas Jangan panas Makan suhu Kamar aja Terus Esnya Setop Sampai Nanti bulan depan Mungkul Ditarun Terus Hari Hari Jumat 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 malem Minggu depan Kontrol Oke Itu aja Kemarin ada pertanyaan Kemarin Operasinya itu Cara Ngambilnya Kayak mana ya Oke Jadi Ini Teman Amandanya Begini Dan Terus Kemudian kita tuh Ada alat Ngambil tanpa pisau Memang Alat itu Memang ada Ada Energi panasnya Itu tinggal Dorong-dorong Dinas Terus Kemudian Banyak Pemudara Di situ Begitu Kelihatan Pemudara Langsung Esternya Dicas Dapatnya Kayak Dibakar Dibakar Sampai Perdarahan Nah Begitu Ada Dibakar Seperti Patri Terus Terus Sampai Jadi Pertarahan Jadi Pertarahan Mungkin sempat lima sisi Yang Muncul Itu Terus Mudah-mudahan Tidak terlalu nyeri Cuma memang Punya potensi nyeri Karena Luka ini kan Lebar Bekas amandel Bergini Berarti Nanti Yang Tonsil Yang Putih-putih Sudah Tidak Ada Sudah Tidak Ada Tidak Kalau Tidak 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 Terus Yang Waktu Kita Periksa Di Awal-awal Itu Kenapa Harus Amandel Dioperasi Itu Karena Tonsil Bolong-bolong Tempat Tonsil Aku Besar Atau Amandel Aku Yang Besar Amandel Tidak Terlalu Besar Cuma Karena Frekuensi Sakitnya Sering Terus Itu Menyebabkan Kemampuan Amandel Untuk Membahas Melukumannya Menurun Sehingga Dia Bisa Nangkap Tapi Tidak Bisa Membunuh Secara Keseluruhan Sehingga Mudah Infeksi Nah Karena Sumber Infeksi Yang Ada Disitu Harus Diambil Nah Fungsi Amandel Akan Digantikan Oleh Yang Lain Di Pangkal Lidah Ada Di Dinding Di Belakang Amandel Di Atas Itu Semua Ada Sistem Imun Yang Kuntinya Sama Mudah Mudah Situ Sebaik Nanti Sudah Dengar Teman Teman Itu Ada Penjelasan Tanya 2 hari Setelah Aku Sampai Di Rumah Ada Sesuatu Yang Bener Bener Bikin Aku Terkejut Banget Dan Itu Jam Satu Malam Aku Harus Ke IGD Terkejut